Halo teman-teman, gabung kembali bersama Pak Soek Channel di video kali ini kita lanjut lagi perjalanan Nissan CK bersama Ghost Dego Portrait DPT dan sebelumnya kita sudah memasuki gang sempit menuju ke proyek dengan kondisi muatan lebar dan juga berat yang cukup sulit dan memutuskan untuk berhenti sejenak menunggu malam supaya tidak terjadi pemacetan dan di video kali ini kita akan lanjut perjalanan malam semoga lancar ya teman-teman ya, amin nah teman-teman, sudah malam ya langsung saja kita lanjut perjalanan kayaknya Pak Dego sudah siap ya hidupkan dulu mesinnya mba uh, keren lampu nyalah rotator nyalah nah, sip gimana Pak Dego? berangkat sekarang? sudah malam jalan malam kita gas kenapa? jalan juga ya jalan oke, kita jalan duluan guys ada orang ada orang ada orang tuh aku ini mana takutnya nih mba takut terku gak putus beloknya gak cukup iya tanya terutunya aja udah panjang sama trailernya nanti ada belokan belokan tajam padaku gimana ya itu belokan tajam tambah lagi nanti ada tanjakan juga mba tanjakan yang terbahaya itu let's go kita jalan malam guys pak Dego wah, lampunya kok gak terang ya ini ke kanan pak Dego iya aduh teri ada pohon guys ini ada orang jalan-jalan malam karba personalnya susah masuk truk tua kita kesini dulu guys laluannya salah tadi soalnya kan kita gak tau belok mana ada orang wah, mati mesinnya gak bisa gak bisa nah belokanku aman gak Pak Dego ambil laluan dulu ini udah disiapin ini sama orang proyek nah, aman ini mba pepet kiri aduh gak bisa mba nepet ini gak bisa sekali ngebor guys persenelengnya juga susah mundur lagi nah, ini harusnya bisa nih hii eh, hampir tipis huduh bangku kena pelek mantap wah mati mesinnya Oh ganjil toh Oh itu Pak Dego keren ya truknya ya ada strobo nya enggak enggak bisa Pak Dego susah ya kita berhenti cari tempat yang aman terlihat Pak Dego toknya panjang banget ya goli harus mundur memang iya doli susah karena bannya di belakang ya kalau mundur harusnya bisa kok ada tempat di situ Widih terbalik Barbaru terbalik kayaknya sih bisa ya karena temboknya iya ada pohon hati-hati lebih gampang ya wih mantap bangkat lagi udah dekat tapi jalannya susah guys iya sempit ada pasti ada kendaraan mbak lewat sini oh no wih gak bisa lewat aku mundur mbak wah rame juga udah malem loh apa nunggu tengah malem ya mana ini rame banget tuh udah eh masih ada mbak ini banyak truk-truk lewat sini berarti truk proyek juga ini eh 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 papasan ngopel-ngopel lagi aduh bu bubuk enggak tahu truk besar apa bu jalan lebih melenggang-lenggang ibunya tenggul ianya gak mau mundur ya padat mbak mati lagi nah itu mau mundur wih udah direm loh masih aja oh 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 aduh gerobaknya orang ketumbur guys gak bisa ngeram aku aku rombongnya orang itu kena macet mbak padahal trafficnya udah tak kecilin nah bisa nih bisa nih langsung belok kanan oke sekarang lagi sekali saya angkut sama warung ini kropak kropak saya mundur dulu guys nah nah iya langsung kita ambil nah dari tadi begitu kan enak nyangkut apalagi gini guys wah kedorong muatan langsung banteng kiri nah lecet lecet ini ada mobil parkir disini mbak kenapa kok banyak trafficnya mbak ada mobil mbak kayaknya settingan penyakuin eh pelan-pelan aduh kelihatan depannya kiri kanan eh ada tiang nah ini udah gak ada trafficnya kita masuk kesini ada traffic lagi kita blok ya tuh mau kan dia berhenti diam dulu pak bapaknya gak sabaran sih aduh kiriku tembok guys ih ngepet kali usah lewat sini guys mana jalannya aduh ada truk lagi gimana ini mepet banget eh buset aduh ngerli deh nyangkut mbak truknya mbak trailernya ini sih pak awas pak oke jalan lagi jalan kampung nih guys udah dulu jalannya rusak jalan rusak padiku bergelombang jalan nya jalannya sudah rusak dilewatin alat berat lagi widi mantap kali kayak diayun-ayun jadi ngantuk iya sudah suspensi nyampuk tempat duduk nyampuk lagi kan tempat duduknya goyang-goyang itu ada suspensinya kapten kapten jalan tempat duduknya kapten jalan tempat duduknya kapten tempat duduknya kapten wah enak tuh kok kuat nanya guys iya ada orang sepedaan mana tadi ada orang sepedaan kaget saya pak sepertinya sudah melewati perkampungan udah sepi kenapa habis perkampungan peningkangannya dega lagi waduh kok bener gitu iya mau tunggu pagi di depan jalurnya ini ya apa namanya ekstrim selamat menikmati tangkang 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 selamat menikmati selamat menikmati